Intro Hai Swipers, selamat datang di podcast Meet the Expert spesial kolaborasi dengan sekolah Farmasi ITB. Seperti tema yang sudah Swipers lihat di caption video ini, digitalisasi farmasi memberi solusi. Namun bagaimana sih penerapannya? Sudah berapa banyak tenaga kefarmasian yang sudah berorientasi dengan teknologi? Untuk mengetahui lebih lanjut, rasanya tepat sekali kalau kita bahas bareng dokter apotekar Pratiwi Wika Nintias MSI sebagai dosen Farmasi Klinis SFITB. Bu Tiwi, terima kasih sekali lagi sudah setia hadir di podcast kami. Nah ini kan banyak banget nih Bu, paslah ini lagi ngomongin tentang digitalisasi farmasi. Dan Bu Tiwi ini juga dosen digital farmasi. Enak gak sih Bu? Enak, sangat menikmati sekali. Iya kan, karena digital kan? Digital, dengan perkembangan sekarang sesuai juga dengan demand di masyarakat, kami pun juga sebagai tim teaching juga harus ikut belajar jadinya. Iya, saya udah kebayang tuh. Saya kebayang pasti dosennya juga akhirnya belajar lagi kan? Iya, betul. Jangan sampai mereka lebih pintar juga kan? Ya, walaupun memang itu tujuan kita, memang mereka akan lebih pintar. Oke Bu Tiwi, sebenarnya mengapa sih penerapan digitalisasi farmasi itu sangat penting untuk dilakukan? Oke, baik, terima kasih Pak Iman. Salam jumpa kembali nih. Salam jumpa dulu. Teman-teman Swipers juga, salam jumpa kembali. Menyambung dari pertanyaan Pak Iman yang pertama tadi, kenapa digitalisasi farmasi ini sangat penting? Seperti kita tahu bahwa sekarang sudah masuk ke sistem society 5.0. Sebenarnya revolusi industri 4.0. Sistem informasi, teknologi, informasi, dan komunikasi ini berkembang sangat pesat sekali. Karena dengan perkembangan ini justru menjadi partner ya. Partner dalam segala aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk kesehatan dan khususnya adalah farmasi. Oke. Jadi sangat membantu sekali dari beberapa aspek ya. Kemudian juga oleh karena itu, ya jangan sampai kita tidak memanfaatkan kesempatan ini. Jadi gunakan kesempatan ini secara bijak dan gunakanlah sebagai partner dalam melakukan khususnya pelayanan kefarmasian untuk masyarakat. Oke, kuncinya sih di partner, bukan berarti menggantikan. Iya, tidak bisa. Banyak orang takut nih saya dengar kan. Betul. Ya kan, teknologi bisa menggantikan apotekar misalnya gitu. Mesti tidak ada apotekar lagi, cuma mesin aja kan. Tidak gitu kan senarikan punya. Ya itu ketakutan yang memang masih muncul ya. Pemikiran konvensional seperti itu masih muncul. Justru itu akan menjadi barier sebetulnya Pak Iman. Jadi karena ketakutan akan tergantikan oleh robot misalnya sistem. Jadi apotekar ini akan kemana, oh tidak seperti itu. Kita justru jadikan, ya kita sebagai supervisernya dong. Itu hanyalah alat. Oke kita meng-enter gitu ya, meng-entry, meng-enter. Kemudian nanti yang mengerjakan adalah alat atau apa namanya, fasilitas tersebut. Tapi kita tetap yang di garda terakhir mensupervisi sebelum nanti kita bertemu dengan pasien di akhirnya. Oke, sepanjang yang Bu Tiwi tahu, masih banyak nggak sih farmasi ini yang belum melek teknologi? Kalau belum melek teknologi, sebetulnya kalau baik angka, sepertinya belum ada data akuratnya ya untuk risetnya baik di dunia ataupun di Indonesia. Tapi kalau kita menilik dari farmasi komunitas yang memang bekerja di apotek, sekarang kan mulai dari perizinan itu sudah by system, OSS. One single submission, itu kan pasti ya mau tidak mau harus belajar bagaimana cara mengaksesnya. Kemudian kelengkapannya apa saja. Memang banyak problem, jadi kebetulan saya juga kemarin membantu Dinkas Jabar untuk mengevaluasi OSS ini. Masih ada beberapa ketidaknyamanan, karena ya itu sering server down. Kemudian juga mungkin tidak ada kontak personnya yang bisa dihubungi, jadi kebingungannya juga sangat tinggi. Kalau mau nanya kemana? Iya, betul sekali. Kalau mau datang langsung, antrinya panjang. Jadi membingungkan. Mungkin karena ini juga sebagai data baseline dulu, untuk polanya seperti apa, ya nanti menjadi masukan juga bagi pemangku kebijakan untuk menerapkan OSS ini, nanti improvementnya seperti apa. Oke, nah kriteria apa Bu sebenarnya? Kriteria dari seorang farmasis yang sudah melek dengan teknologi? Kriterianya ya pasti sudah terbuka ya, open mind terkait digitalisasi ini. Mulai dari menggunakan sistemnya tersebut ya, perizinan pakai OSS, pelaporan, khususnya kan sekarang mungkin sudah lama juga ya, menggunakan sistem SIPNAP untuk pelaporan narkotik dan psikotropik. Begitu, kemudian juga ada lagi pelaporan Selena gitu ya. Apalagi itu Bu? Ya itu, bukan Selena Gomez ya. Oke, oke, saya kira selena Gomez. Jadi itu untuk pelaporan juga sebetulnya. Pelaporan juga. Memang administratif cukup banyak ya yang harus dilakukan oleh apotekar. Namun dengan administrasi ini, ya itu kan terkait juga dengan data. Oke. Jadi nanti data bagaimana itu akan menjadi sumber informasi juga, juga ya, reference juga sebagai pemanggol kebijakan nanti. Oke, menarik nih Bu. Jadi kan sekarang gini nih, kan ibaratnya zamannya udah banyak teknologi. Teknologi udah makin marak, istilah digitalisasi farmasi juga makin marak gitu. Skill apa sih sebenarnya yang dibutuhkan, yang sangat penting lah misalnya. Dua atau tiga terpenting yang dibutuhkan sama farmasi nih. Di dunia teknologi seperti ini. Skill kembali ke nine stars of pharmacist. Disitu ada long life learner. Kita kapanpun ya harus mau belajar. Jangan sampai tutup mata, tutup telinga. Begitu ya. Mungkin ya kita juga harus bisa memfilter, mensortir informasi-informasi. Kira-kira informasi mana nih yang memang kita butuhkan untuk kita aplikasikan. Dan sumbernya juga harus yang terpercaya. Jadi jangan dari blok orang katanya begini, begitu. Kita lihat sumbernya, apakah betul memang itu tuh sumber yang... Apalagi bikin bikin diam misalnya. Jadi misalnya dari kemen, kesitu kan sudah pasti ya sumber yang established. Jadi digunakan reference. Tali terpercaya. Betul sekali. Kemudian juga kalau misalnya memang ada data testimoni atau evaluasi dan itu menyatakan bagus, ya kita bisa adaptasikan itu. Dan juga impactnya. Impactnya sebagai sasarannya, targetnya siapa sih misalnya. Itu tercapai gitu. Nah itu kita bisa gunakan itu. Oke. Bagaimana penerapan detailisa farmasi yang dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasi saat berprofesi? Ya, nah ini penerapannya gimana tuh? Oke, penerapannya kalau di rumah sakit barangkali ya. Nah kalau di rumah sakit itu kan memang siklusnya juga cukup kompleks ya. Mulai dari awal persepan. Dari persepan itu sudah menggunakan sistem elektronik. Persepannya sudah elektronik. Jadi tidak tulis tangan lagi, dokternya tinggal typing saja gitu ya. Typing, enter, nanti langsung terhubung ke polifarmasinya. Di polifarmasi sudah ada yang menggunakan automated cabinet, automated dispensing, dispensing machine. Jadi kayak vending mesin aja, kayak itu untuk minuman, masukin koin, keluar minuman. Nah ini tinggal barcoding resep. Nanti sih mesinnya langsung menyiapkan sendiri, nanti keluar. Obatnya sudah terpaket. Ada juga yang sudah menggunakan robot. Wow. Di Indonesia udah ada? Di Indonesia sepertinya belum ya. Belum ya, dengan robot belum ya? Belum, jadi masih e-dispensing. Itu pun juga sudah sangat membantu sekali ya. Mengingat jumlah atau rasio antara farmasis dengan pasien kan cukup besar ya gap-nya. Dengan adanya mesin otomatis ini juga akan sangat membantu sekali. Dan juga akan mereduksi kejadian medication error. Oke, jadi bukan hanya save time aja. Ya, betul. Tapi medication errornya juga terbantu ya. Betul sekali. Waktu tunggu pasien juga, ya tadi ya, akan menjadi lebih sebentar. Kemudian juga medication error salah baca. Nama pasien yang salah baca obat ya. Kemudian juga untuk dosis segala macam kan sudah by system gitu. Nah, kalau tantangannya sendiri gimana Bu? Tantangan tenaga kefarmasian nih dalam teknologi ini? Oke, tantangan yang pertama adalah culture. Budaya. Kenapa tuh? Ya, culture. Nah ini kalau yang masih menggunakan pemikiran konvensional. Dengan adanya teknologi ini, bagaimana ya yang biasanya menggunakan komunikasi secara langsung. Konvensional. Jadi harus face to face semua dalam memecahkan masalah. Nah, itu budaya ya, culture. Kemudian berikutnya adalah bagaimana dengan kebijakan, dengan pimpinan. Ini juga kalau pimpinan masih memiliki pemikiran yang konvensional. Kan agak susah juga. Jadi bagaimana ya dengan cara berkomunikasi, kita menyampaikan data, fakta yang aktual ya kepada pimpinan. Bahwa memang dengan menggunakan teknologi ini, memiliki benefit yang cukup signifikan. Sudah ada nih misalnya role modelnya di mana. Jadi kita sampaikan saja data. Bagaimana kalau tidak kita coba ya untuk di apotek kita misalnya. Ya pilot scale untuk 3 bulan awal, kira-kira bagaimana nanti dia evaluasi. Jadi apa salahnya mencoba gitu untuk memulai dulu. Kalau di SF ITB sendiri kan punya digital farmasi nih kurikulumnya, matakuliahnya. Jatuhnya matakuliah? Matakuliah Farmasi Klinik Digital. Nama matakuliah Farmasi Klinik Digital. Matakuliah Farmasi Klinik Digital. Nah itu lingkupnya gimana tuh Bu? Lingkupnya ya kami sebetulnya berkiblat pada kurikulum yang sudah diadaptasi di luar sana. Jadi ada buku yang kita acu. Kita juga lihat dari beberapa kurikulum di universitas yang di luar. Kita coba adaptasikan ke dalam matakuliah Farmasi Klinik Digital. Dan juga kita berkolaborasi dengan fakultas lain. Sekolah, apa namanya? Elektro. Elektro ya? Elektro. Oke. Dalam alat apa tuh Bu? Ya, terkait dalam pembuatan prototipe aplikasi. Itu juga jadi tekniknya bagaimana. Karena memang dalam dunia digital ini kita tidak bisa sendiri ya. Harus kolaborasi. Betul, harus kolaborasi. Karena kan mindsetnya kalau terkait digital itu ya hanya teknik informatika. Misalnya IT yang mengerti. Nah kita mau tidak maunya. Kita sebetulnya punya basicnya ini. Kita punya kontennya. Materinya apa. Tinggal bagaimana mewadahinya dalam bentuk apa. Nah kita harus berkolaborasi. Sekarang bukan zamannya lagi berkompetisi. Berkolaborasi. Ada berapa aplikasi dari SFI STB? Sebetulnya output dari kuliah farmasi klinik digital ini itu adalah berupa prototipe aplikasi. Kami tidak ada UAS. UASnya berupa pitching. Mereka disuruh membuat prototipe aplikasi dan mereka mempresentasikan. Seperti pitching kita dosennya sebagai investor gitu ya. Melihat mereka itu berinovasi prototipe aplikasinya apa. Kalau memang ternyata benefitnya lebih tinggi ya itu nanti kita ada nilai plusnya. Itu sebagai nilai UASnya. Nah setiap itu kan setahun dua kali kita buka. Tapi untuk semester ini kita coba tutup dulu karena ada pembenahan. Karena kan masih mata kuliah pilihan. Semester ini kita tutup dulu kita akan buka di semester depan. Nah jadi sudah banyak sebetulnya menelorkan beberapa prototipe aplikasi. Namun yang kita ajukan, developkan menjadi aplikasi yang fungsional itu ada dua. Jadi untuk pencegahan dan penanganan depresi sama monitoring pengobatan untuk pasien HIV. Itu yang sudah mendapatkan hak cipta juga. Oh dapat hak cipta juga? Ya dapat. Wow, wow oke. Boleh dijelaskan lagi maksudnya jadi kan kurang lebih kan berarti begini. Mereka memang tidak ada UAS. Tugas akhirnya adalah bikin prototipe. Betul. Dan ibu dan beserta kolega dosen lainnya menjadi kayak investornya. Ya ceritanya begitu. Pitching nih ceritanya begitu kan. Dan dari aplikasi yang selama ini udah terjadi prototipenya dua lah tadi. Yang akhirnya dikembangkan lagi. Dikembangkan. Sampai akhirnya mendapatkan hak cipta. Betul. Terus sekarang gimana pengelolaannya ibu? Itu berjalan tuh bisa dipakai. Ya kalau yang HIV masih berjalan ya kita masih proses juga. Kalau yang depresi masih proses user testing. Karena semakin banyak ya responden untuk melakukan tester tersebut. Itu semakin baik. Jadi masukan-masukan apa kita perlu improve. Karena kan masih bayi ya baru bertelur bayi gitu balita baru nanti mecer. Nah ini masih belum mecer ya untuk depresi. Tapi kalau HIV itu sudah berjalan untuk komunitas pasien HIV. Untuk monitoring pengobatannya. Jadi pasien biar patuh. Ada alarm konsumsi obatnya. Kemudian untuk konsultasi apotekar. Kalau misalnya ada efek samping tinggal dilaporkan. Kapan mereka harus merefill obatnya. Kapan juga harus konsultasi ke dokter. Gila ini dari tugas akhir. Dari tugas akhir kita angkat. Ya tentu kan memang untuk mendevelop itu kan perlu investasi yang cukup besar ya. Ya jadi perlu ke pihak ketiga. Makanya kita coba tadi mengajukan ke beberapa sumber grant. Ya. Gitu untuk memberikan. Oh ini ada grant juga didikti? Iya. Iya dong ya. Kalau enggak. Mahal dong. Gitu. Oke butuhi terakhir. Sebagai kan Ibu kan salah satu dosen digital farmasi ini gitu ya. Dan juga apotekar gitu. Ada saran enggak untuk farmasi agar bisa tetap mengikuti perkembangan zaman? Silahkan. Oke terima kasih Pak Iman. Jadi tipsnya untuk mengikuti perkembangan. Jangan sampai tutup mata, tutup telinga. Ya apa informasi terbaru yang kita terima. Namun kita juga harus bisa memfilter. Mana yang bisa kita implementasikan. Mana yang tidak disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan. Dan juga infrastruktur yang ada. Jangan juga lengah terhadap teknologi tersebut. Jadikanlah dia adalah partner. Tetap kita yang menjadi supervisornya. Tetap long life learner. Mantap Bu Tiri. Terima kasih banyak atas penjelasannya tentang digitalisasi farmasi. Pastinya rakan-rakan Swipers itu banyak mendapatkan insight. Iya. Sama-sama. Terima kasih juga buat Swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe account youtube kami. Serta nyalakan fitur notifikasinya. Supaya bisa tetap update dengan konten-konten kami yang berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert. Podcastnya Apotekar. Salam sehat.